Oke halo semuanya, balik lagi bersama saya Randy Adriensia dan kali ini kita gak bakal lanjut untuk main misi GTA San Andreas Kali ini kita bakal coba yang agak sedikit berbeda dari biasanya temen-temen Itu kita bakalan coba untuk mencuri kapal yang bakalan digunain si Rider ini untuk melarikan diri dari kita temen-temen Itu adalah di misi PR69 Itu adalah misi dimana si Rider itu bakalan kabur karena kepergok oleh kita ini temen-temen Dan kita bakalan coba By the way kali ini saya bakalan pake GTA yang berbeda dari biasanya guys Karena file GTA saya tuh ada dua Satu untuk misi, satu itu untuk nge-mod dan segala macem temen-temen Kalau kalian pernah juga nonton Saya pernah mainin mod Sasuke Ini adalah file GTA yang saya pake untuk itu temen-temen Jadi kalau saya lompat itu masih lompat ala Sasuke Dan kalau saya pencet tab plus Q Itu kita udah berubah menjadi skinnya si Sasuke temen-temen Dan kalau saya pencet W dan T Jadi dia bakalan ngehorin ku Chiyose kayak Kayak waktu kita pernah memainkan itu kemarin guys Ini kita Jatuhin dulu Nah udah Oke Jadi file ini tuh gak ada kaitannya dengan saya main misi kemarin guys Karena saat main misi itu saya bener-bener gak ada cheat sama sekali Dan juga gak ada mod sama sekali Bener-bener bersih File ini cuma untuk have fun doang temen-temen Untuk mencari konten yang lain dan Ya seperti video ini juga salah satunya So langsung aja kita coba Ini saya udah masukin untuk cheat menu nya temen-temen Jadi kita bisa memilih semua misi Kita langsung aja masuk ke misinya si Rider yaitu di Sanfero Dan juga Loco Syndicate temen-temen Dan kita langsung aja masuk ke Dermaga 69 Nah ini dia Ini adalah si Cesar Jadi awalnya tuh kita kesini ya guys ya Jadi kita harus menjelaskan ini terlebih dahulu Untuk kita menemukan si Rider Tunggu ini kenapa macet Oke Agak sedikit drop fps aja guys Oke udah aman So kita bakalan cheat dulu sebentar Oh malah tetap keluarin Chidori guys Ini masih ada sisa-sisa mod dari kemarin ya Belum saya hapus guys Ya gak masalah ya untuk Eksperimen kali ini Oke saya udah ngeluarin cheat beberapa yang perlu Seperti Peluru gak habis-habis Dan juga Anti-polisi Dan juga cheat kebel temen-temen So langsung aja kita masuk ke misi ini Ini dia Ini misi udah kita lewatin kemarin ya guys ya Ini adalah pengkhianatan si Rider Waduh ini apa Oke Kita bakalan Bunuh mereka ini dulu Untuk di Scene pertamanya guys Itu kita bakalan lawan Si komplotan-komplotan ini bareng Gangnya si Wuzi juga temen-temen Oke Ini dia So langsung aja kita kesana guys Ini kenapa biru udah Oke Langsung aja kita kesana Dan kita coba untuk Menghentikan si Rider guys Pakai segala cara Dan cara pertama Kita bakalan Curi Kapal dari si Rider ini Dan apa yang bakalan terjadi Waduh Ini larinya udah pada kayak ninja guys Jadi kita tembak aja Ini kita harus menjaga si Caesar juga soalnya Ayo 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 Ini ledakannya agak berbeda Dan juga teksturnya agak berbeda Untuk Api-apinya guys Gak apa-apa lah ya Ini kan cuman untuk Waduh Ini kan cuman untuk Have fun saja guys Ayo Iyalah si Caesar Malah ketinggalan guys Ayo dong Oke So langsung aja kita masuk Ketempat belakang sana guys Kita gak usah lewat tengah Ini juga salah satu rahasia sih Untuk di misi ini Jadi kalian gak perlu capek-capek Lewat tengah Lewat sini aja tuh Udah langsung ke belakang Wah Ini kita perlu lompat Si T-Bone ya guys Namanya kalau masalah Oke Di scene kedua Udah selesai Dan ini dia Kita harus Mencuri Kapal dari si Rider ini guys Ini dia Ini scene dimana Si T-Bone Eh bukan T-Bone Eh kok malah T-Bone Larinya kocak cuy T-Bone Yang di Donnell ya Oke Disini kita bakalan keluarin Kuceo say kita aja guys Supaya kita langsung Ketempatnya Kapal dari si Rider ini Aduh Wah Wah Ini dia Ini dia Kita udah sampe disini guys Kita langsung curi aja Perahu dari si Rider ini Dan apakah yang akan terjadi Apakah dia bakalan Menyerah atau gimana Kita liat disini Dia masih berenang Kita bawa Sedikit demi sedikit Apakah dia bakalan pake Kapal yang kita pake Biasanya itu guys Atau Wah Dia langsung teleport kesini rupanya guys Oke Jadi Langsung berhasil Saya gak tau dia punya jurus ninja Seperti apa Dia langsung bisa teleport kesini dong Ya ampun Oke Kita bakalan coba eksperimen kedua Kita bakalan Mengambil Kendaraannya si Rider yang harusnya dia pake Dan kita bakalan pindah Apakah dia bakalan teleport juga Dan Dan apakah dia bakal Dan apakah kita bakalan berhasil Sama seperti tadi Oke Kita coba Pergi sejauh-jauhnya Dari si Rider ini guys Sampai gak keliatan ya Mungkin Kita liat guys Oke Sampai sini aja dulu Apakah dia bakalan Teleport Kayak tadi Atau gimana Sepertinya sih dia bakalan teleport ya Mungkin aja Oke Dia juga teleport ternyata guys Dan Dia juga gak sempat Untuk naik ke kapal ya Dan dia juga Langsung mati Gitu aja loh Tanpa tau Gimana caranya Wah Ini sih Parah ya Oke Kita coba Sekali lagi deh Kita bakalan coba Cara lainnya coy Gimana kalau Kita itu Ancurin Kapal dari Si Rider ini Bukan kapal kali ya Perahu kali Supaya dia gak bisa Naik juga Dan supaya dia gak Gak bisa langsung Mati Langsung aja Kita Keluarin Sebelum dia Masuk kesini Hop Hop Uh Kejauhan Oke Langsung aja kita Bazoka Untuk Perahu dia Dimana perahunya Ini dia Boom Uh Terlalu kenceng Ini terlalu semangat Dan perahunya Sudah hancur Apakah Dia bakalan pulang Atau gimana Mana dia Dia masih Menuju kesitu What Dia malah Ke pulau ini Ternyata guys Wah Wah Dia gak ngapa-ngapain Halo Rider Lo udah lupa sama gue Dia gak ngapa-ngapain Disini guys Dia malah Berkemah Mungkin disini Dan orang-orangnya juga Pada kemana ini Ini dia Oh Orang-orangnya juga Udah pada mati Gara-gara kena Bazoka tadi Temen-temen Dan pas banget What Spawn lagi disitu Dan dia masih Diem disini Kocak ini Dan dia gak ngapa-ngapain Kalau kita bunuh Udah pasti Kita berhasil lah ya Dan apa yang terjadi Kalau kita naik Kapal itu Coba kita naik Sebentar guys Kocak banget Ini mah Let's go Oke Jadi Dia masih Belum bergerak Udah ada Pemerintawan Kalau kita tuh Harus membunuh Searider Dan Kapalnya ini Emang udah hancur ya Udah hancur duluan Kocak cuy Dia ini gak bisa Ngapa-ngapain disini Apa yang terjadi Kalau kita tonjok Sekali Bisa Tapi dia gak Membalas Temen-temen Dan Kayaknya emang dia udah Pasrah kali ya Gak bisa kemana-mana lagi Oke Sepertinya kita bakalan Baikan disini Oke Sepertinya Emang dia gak bisa Kemana-mana lagi ya Dan juga Sepertinya kita udah Baikan Dan dia gak mati Ya mending kita pulang Ke Grove Street kali Kita bangun Wah itu ada Kebakaran disana guys Ini Kenapa ini Jadi eksperimen kali ini Berhasil temen-temen Dia gak mati Emang tujuan disini sih Untuk Ngebunuh dia ya Tapi Dia kayaknya udah Hilang ingatan disini guys Dia udah gak bisa Ngapain lagi disini Apakah Kita gak bisa dorong dia juga Dan kita gak bisa Ngapain untuk Ke dia juga Dan kalau kita Kita bunuh Udah pasti Mission Sukses kali ya Saya mungkin Sampai sini aja Untuk episode kali ini Yang gak Berfaedah sama sekali Akhirnya kita bisa Berdamai sama si Rider ini Dan dia juga Gak mati Kalau saya Kalau saya jadi Si CJ ini mungkin Saya udah bawa pulang Si Rider ini guys Dan mungkin Suruh tobat lah Tapi gak mungkin juga sih Dia udah berhianat Banget temen-temen Yaudah makanya kita bunuh aja dia Goodbye Rider Gak bisa mati Ternyata guys Oke Bisa Tapi agak susah Dua kali tembakan Di kepala guys Saya mungkin Sampai sini aja Untuk episode kali ini Temu ke sana Tonton video Saya Saya bakalan coba Untuk eksperimen Yang lain-lain lagi So Sampai ketemu di video Selanjutnya guys See you next time Bye bye Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sub indo by broth3rmax